Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku Berjumpa kembali masih bersama channel dunia proyek Tentunya channel yang membahas tentang dunia konstruksi bangunan ya bosku Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial atau pengalaman ya Yaitu cara pemasangan yudit raksasa atau pokal vet ya bosku Yang fungsinya untuk menampung air hujan dari semua gedung ini Oke langsung aja bosku ya bagaimana metodenya cara pemasangannya Tapi sebelumnya ya bosku saya akan memberikan informasi bahwa untuk ball cover ini ya Untuk dimensinya tingginya 1 meter setengah Lebar 1 meter 20 untuk ketebalannya 30 cm Dan untuk panjangnya 3 meter ya bosku Jadi untuk bebannya ini totalnya sekitar 6 ton Maka untuk melangsir material ini dibutuhkan alat berat yaitu 4 clip ya bosku Dan untuk pemasangannya nanti kita dibantu mobil grain ya bosku Untuk kapasitasnya ya itu sekitar 25 ton ya bosku Untuk mobil grainnya sendiri Jadi sebelum pemasangan ball cover atau yudit raksasa ini Sebelumnya kita kerjakan dulu untuk sipilnya Yaitu pekerjaan pelcap atau tepem ya bosku Untuk sebagai tumpuan yudit atau ball cover ini ya Setelah pekerjaan struktur atau sipil ini sudah selesai Maka langkah selanjutnya yaitu pemasangan ball cover tersebut ya bosku Dengan cara yaitu kita langsir dulu material ini Dari tempat yang penurunan ball cover dari mobil kita langsir pakai forklip Baru kita dekatkan dengan mobil grain Setelah ball cover atau yudit raksasa ini sudah mendekati mobil grain Maka langkah selanjutnya yaitu pemasangan sling ya bosku Pada lubang yang sudah disediakan pada ball cover ini Lalu kita angkat dan kita pasang mengikuti jarak dan kelurusan yang sudah dimarking sama survei ya bosku Untuk langkah selanjutnya Begitu selanjutnya kita pasang yang untuk bawah Dan nanti kita pasang yang posisi atas Dan untuk sambungan antar bokavot ini nanti kita keroting atau cor ya bosku Dan pada ujung daun ujungnya nanti juga kita cor Jadi nanti seperti bak tampung kalau sudah jadi Begitulah metode cara pemasangan bokavot atau yudit ini Dan fungsinya untuk menampung air hujan dari gedung ya bosku Setelah nanti air hujan sudah penuh di bak tampung ini Maka air ini akan dipompa atau overflowernya nanti akan dialirkan ke saluran-saluran kota di sekeliling gedung ini ya bosku Oke cukup dimengerti dan semoga video ini sangat bermanfaat Jangan lupa tonton terus video ini sampai terakhir Dan agar saya lebih bersama lagi untuk memberikan konten-konten yang terbaik lagi Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya Oke cukup sekian dari saya Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Mari kita simak video ini sampai terakhir Monggo Bosku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!